Ya sahabat atas kebias.id kita melaporkan tepannya di pintu tol exit Parung Kuda dimana salah satu ambulans ini di... Viral di media sosial, sebuah ambulans dihentikan aparat kepolisian karena diduga bukan membawa pasien darurat, melainkan pengangkut, melainkan mengangkut pemudik. Peristiwa itu terjadi di gerbang tol Parung Kuda pada masa arus balik Lebaran 2024. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram at kamerapengawas.id dalam postingan itu dinarasikan ambulans melaju dari arah Bogor Barat pada Senin 15 April 2024 kemarin sekitar pukul 17.30 waktunya sebagian barat. Seorang sopir ambulans diamankan polisi karena ugal-ugalan setelah diperiksa tak ada pasien kritis yang dibawa. Polisi menugah membawa warga yang hendak mudik. Kasat lantas Polres Sukabumi AKP Vikri Perdana mengatakan mulanya ia menderima laporan dari anggotanya yang sedang mengatur rekayasa lalu lintas satu arah dari Sukabumi menuju Bogor dan Jakarta. Kemudian, dua ambulans tiba-tiba membelah jalur yang saat itu sedang diberlakukan satu arah. Lebih lanjut, satu dari dua ambulans itu ternyata tidak membawa pasien. Pihaknya menugah ambulans itu membawa warga yang akan mudik. Usai menemukan hal tersebut, sopir ambulans pun mendapat teguran dari aparat kepolisian. Sopiran tersebut diperhentikan dan diberikan peringatan karena telah membawa mobil secara ugal-ugalan dan tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yang dilakukan aparat kepolisian. Sementara itu, Uun Naskur Mah yang berumur 55 tahun, salah satu penumpang ambulans mengatakan mereka hendak mengantarkan asisten rumah tangganya yang menderita sakit mah. Dia janjian dengan anak ART di jalan Bayangkara, kota Sukabumi. Sujar Wanto selaku sopir ambulans memohon maaf karena telah membuat gaduh. Dia mengaku sengaja mengikuti ambulans yang berada di depannya agar dapat melewati arus one way. Nah inilah salah satu ambulans yang diduga saat ini diperiksa oleh kepolisian karena tadi Bapak Kasat Lantas oleh Sukabumi dalam program satu jalur akibat diduga ugal-ugalan salah satu ambulans saat ini diberikan agar Bapak Sukir ini memberikan seperti apa bisa secepat itu ternyata dugaan hanya membawa wisatawan. Nanti kita akan wawancara dengan Pak Kasat Lantas yang saat ini salah satu ambulans ini tidak tahu percisenya bisa diamankan. Demikian sahabat atas komito Adi. Juga bagi para pengurus Juga bagi para pengurus